mau ikan patin yang kira-kira di atas 10 kilo atau ikan lele dumbo yang babon banget bisa gak mancingnya? kalau bisa saya unjukin tempatnya yuk ikut oke guys seperti biasa kita intro dulu ya jadi untuk mencari ikan patin yang besar atau lele dumbo gak harus jauh-jauh pergi ke Irak guys ya cukup di Indonesia juga banyak oke ini dia guys ya ini berada di perempatan selang atau Ciselang ya nah sebelah sananya ini saya dari arah Cilowo ya guys ya nah kalau ini dari arah berlawanan nih jika di lemabang wadas ya oke kita langsung aja belok ke kanan ini ya ini arah ke Cengkong atau Keluasari ya bisa lewat sini ya guys ya oke dari sini kita lurus aja terus dan selanjutnya kita memasuki wilayah Tegalega ya orang bilang Tegalega ini sebetulnya ini belum masuk desa Ciwaringin sih ya belum masuk Selang gitu ya ini masih masuk Linggarsari guys saya juga baru tau ya ternyata ini masih masuk Linggarsari dan Ciselang itu masih di depan ya guys ya untuk support yang akan kita jumpai ini benar-benar support rahasia benar-benar support yang sangat tersembunyi ya guys ya tempatnya ramai sih tapi ada salah satu klosok di tempat ramai tersebut ya yang tidak banyak orang tau deh ya dan yang jelas orang sini aja juga gak banyak yang tau guys kalau tempat ini adalah support mancing ikan patin dan lele bumbu yang paling babon ya khusus untuk mancing liar guys ya oke ini kita sudah memasuki wilayah Ciwaringin ya guys ya atau lebih dikenal dengan Cisela kita lurus aja dari sini selamat menikmati selamat menikmati nah ini dia ini adalah TPU ya tempat pemakanan umum di Ciselang ini yang sebelah kanunnya ini adalah SMP2 Lemahabang ya guys ya ini kalau kita dari arah Bagasari atau Lemahabang Wadas kita melewati ini dulu ya guys ya kita lurus aja terus ini sudah di tengah perjalanan ya selamat menikmati 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 ya oke kita di depan ini sudah masuk ke wilayah Darawolong ya guys ini dia wilayah Darawolong ya wilayah Darawolong ini yang terkenal dengan rumah sakit ya disini ada klinik klinik mata ya kamu gak salah ya oke kita ini timpungan cukup tajam hati-hati ya kalau lewat sini ya nah kalau udah dari sini kita tidak jauh lagi ya nanti lagi kita sampai pokoknya spot yang akan saya tunjukin untuk kali ini kalian asal bisa aja tetik pemancingnya seperti apa ya ini tetik pemancingnya agak sulit juga sih guys ya karena memang nanti tahulah nanti saya jelasin ya oke di depan itu kan ada jembatan baru ya guys ya orang sini bilang sih jembatan Kaliwudi ya ini jembatan Kaliwudi ya ini di depan nih guys kita sudah sampai ya pokoknya patokannya kalian yang dari arah Pulau Sari dari arah Cengkong yaitu jembatan Kaliwudi ini pokoknya ya guys ya wah ini dia jembatan ini jembatan baru sih sebetulnya ya gak begitu lama sih dibangunnya nah kalau dari sini kita nanti langsung belok ke kiri ya ini saya unjukin dulu nih kita lewatin dulu kita parkir dulu disini guys ya nah untuk spotnya itu sendiri yaitu adanya disebelah kiri kita guys ya oh ya nanti kita disana ya mancingnya spot rahasianya dan ini yang di depan kita nih itu dari arah Pulau Sari atau dari arah Cengkong ya dari arah Kosambi juga bisa pokoknya kalian patokannya disini aja deh jembatan ini ya nah itu yang disebut dengan bendungan Kaliwardi nya itu disana guys itu juga spot pancing disana juga banyak pancing ikannya ikan Tawes juga banyak disananya ikan-ikan keting lah ya oke kita langsung aja belok ke kanan ya kalau dari atas ini oke ini gak jauh sih ya gak sejauh dari jembatan tadi kurang lebih sekitar 200 meter lah ya guys ya 200 meter nanti kita juga sampai ini sebentar lagi nanti kita sampai dan akhirnya kita sampai juga di lokasi guys sekarang sudah agak sedikit terang ya kalau dulu gelap disini banyak peponan tinggi ya guys ya sekarang sudah dibobatin nah ini dia guys support rahasianya ya nah ketika mancing disini pokoknya kalian harus cari tahulah bagaimana cara mancingnya ya tuh liat ya itu jembatannya ya jadi tidak terlalu jauh ya nah sebetulnya kalau mancing yang di dasar ini di bawah ini itu ikan yang didapat ya standar aja guys ya ikan-ikan tawes ya gitu ya pokoknya kalau kita mancing di dasaran ini mancingnya ikan tawes lah kemudian ikan-ikan keting juga banyak disitu ya oke coba perhatikan ada 1, 2, 3, dan 4 pintu air disini ya nah sebetulnya spot mancingnya itu disini guys ya di pintu airnya ini ya nanti kita sepil ke bawah ya guys ya pokoknya kalian cari tahulah bagaimana cara teknik memancingnya oke ini dia pintu pertama nah disini ini dalam guys kalau kesananya itu sangat dalam nah ini pintu pertamanya nah seperti ini dia kondisinya kalau disini itu banyaknya ikan tawes ikan water ikan tawes ikan keting kadang-kadang juga lelelelelelokal banyak juga disini oke selanjutnya yang kedua ini adalah pintu yang kedua nih guys ya disini tapi sayang kalau untuk pintu kedua kayaknya udah macet nih udah gak berfungsi ya nah itu yang paling dalam itu adalah pintu yang keempatnya oke seperti ini ya kondisinya ya tuh kalau kalian mau mancing di bawahan gitu boleh-boleh aja sih ya potnya juga enak cuman kalau disana itu dangkal ya yang dalamnya ini posisinya adalah di dalam pintu ini guys nah ini pintu yang ketiga guys tuh kondisinya seperti ini ya nah ikan-ikannya itu ada di dalam gerowongan ini guys ada di dalam terowongan daripada pintu ini guys ya coba deh kalian dengar nanti juga ada bunyi tenggakannya yang begitu keras gitu guys ya nah itu dia tadi barusan kalian denger gak guys suara tenggakan di dalam tadi ngecobres ya ada sih beberapa orang yang sudah dapat banyak ya disini mancingnya ya disini mancingnya ya dapat banyak kalaupun sekali dapat juga ikan lelenya wah segede-gede paha guys ikan patinnya juga sama ya terimakas 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 selesai tempat berita Ya konon katanya sih Karena memang ini kalinya kali di bawah Kali ya guys ya Kalau kita lihat coba cek dari sini Ini kan kali di atas nih yang ini ya Yang itu itu di bawah itu Jadi dia bersilangan gitu ya Masuk ke sini ya Nah konon katanya Nanti kalian mancingnya bisa dari arah sana Dari congapan sananya gitu Pakai pelampung gitu ya Katanya seperti itu Dan disini hati-hati guys Menurut warga sekitar Sudah pernah ada yang Sapi yang masuk ke sini Sampai mati sapinya ya Satu sapi Dan ribuan bebek juga pernah masuk sini Gak pernah keluar lagi Pokoknya seperti itu ya guys ya Ini supportnya Oke guys Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini Sampai dengan selesai ya Tetap sehat dan bahagia selalu Pokoknya ketika kalian akan mancing disini Saya sarankan untuk berhati-hati aja ya Ikannya sih besar-besar ya Tapi kita tetap harus berhati-hati guys Oke terima kasih Kalau video ini dirasa bermanfaat Silahkan kalian share Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih